Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat BN Anies Soswedan sampai hari ini Kelihatannya masih menjadi seorang toko Yang banyak mendapatkan perhatian dari publik Satu hal mungkin yang menyebabkan Anies Masih banyak mendapatkan perhatian dari publik Kena tipun dia telah gagal di Pilpres Dan juga gagal maju di Pilkada Jakarta Karena di tengah-tengah rakyat Sekarang ini sulit sekali menemukan tokoh Pemimpin elit Yang bisa etika dan moral tingkah laku perangainya Untuk ditiru telah dani oleh rakyat Anieslah tampaknya Tokoh Pemimpin Yang bisa etika moral tingkah laku perangainya Ditiru telah dani oleh rakyat Mulai dari cara bicaranya yang santun Sampai kepada kerendahan hatinya Yang banyak sekali membuat orang sempati kepadanya Lanjut kepada ilmunya yang luas Yang menunjukkan bahwa dia memakai sifat ilmu padi Makin berisi Makin merunduk Dia tidak ada terlihat kesan sombong Di samping juga Dia tidak ada terlihat kesan Bepat di luar pancung di dalam Lain di mulut, lain di hati Lidah manis, hati berkarat Pagi ke kiri, sore ke kanan Ibaratkan orang mengumudikan motor Lampusannya ke kiri, beloknya ke kanan Tidak ada bagi Anies sifat seperti itu Satu hal lagi Yang sangat membuat rakyat Bersimpati kepada Anies sampai saat ini Karena Anies di dalam bersikap Di dalam bertingkah laku Tidak dibuat-buatnya Dia seperti menyampingkan Upaya pencitraan diri Yang tidak sesuai antara isi dengan kulitnya Sekaitan dengan ini sahabat BN Saya mengajak sahabat BN Mari kita sejenak menyaksikan Pernyataan M. Kodari Seorang pengamat politik masih muda Tentang Anies Baswedan Dalam suatu kesempatan Di podcast kontroversi Aku ingin mulai dari Apa yang terjadi hari ini Yaitu ada postingan terbaru Dari Anies Baswedan Anies Baswedan Anies Baswedan itu merilis Nomor urut berapa? Empat? Belum Sahabat BN Kita mulai dari Cuplikan Yang sedikit ini dulu Kalau kita bicara tentang Etika dan moral tadi Bagaimana pendapat Sahabat BN Tentang Sikap Berilaku Etika Seorang M. Kodari Yang dikatakan Pengamat politik ini Dalam Melihat Anies Dari Sikap Yang dilakukannya Barusan ini Mungkin tidak keliru Kita kalau mengatakan M. Kodari Si anak muda ini Kurang bersikap Simpati Dalam Menyikapi Seseorang Ketawa-ketawa Bicara seperti Menjemoh Nomor urut Empat Padahal Dia Tentu tahu Apa yang menyebabkan Anies Tidak Maju Di Pilih Kada Jakarta Ini Karena apa Karena partai Diborong Karena rekayasa Politik Yang tidak Sehat Diborong Atau Karena Rakyat Jakarta Yang tidak Mau Dia jadi Gubernur K Coba Dan lagi Pula yang Sangat penting Sahabat BN Kodari Ini Masih muda Menganggap Ada Memerlukan Anies Ini dalam hidupnya Ini ke depan Kalau dia Tidak akan Memerlukan Anies Apakah dia Bisa Menjamin Bahwa Anak Cucunya Nanti Tidak akan Pernapula Berhubungan Bertemu Berteman Berteman Tolong Menolong Dengan Anak Dan Cucu Anies Selaku Orang Timur Orang Berpendidikan Kalau Dia Meyakini Bahwa Tuhan Itu Ada Dan Kalau Dia Beragama Islam Dia Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ada Harusnya Kodari Ini Berpikir Sampai Kesana Orang Yang Seriuk Ianya Bisa Diteladani Oleh Orang Banyak Harusnya Berpikir Sampai Kesana Ini Dari Cuplikan Yang Sekelumin Ini Saja Kita Bicara Dulu Mari Kita Lanjutkan Lagi Menurut Mas Kodari Peran Perannya Mas Anies Meluncurkan Dokumen Meminta Warga Jakarta Tidak Buru-buru Itu Wajar-wajar Saja Wajar Walaupun Kacamatanya Dari Sisi Mana Bisa Kalau Dari Kacamata Mas Anies Menolak Untuk Hilang Dari Peredaran Menolak Untuk Punah Katakanlah Begitu Dengan Posisi Beliau Walaupun Tidak Bisa Nyalon Tetapi Beliau Masih Membayang Dengan Posisi Nomor Empat Walaupun Nomornya Tidak Diambil Tapi Buktinya Dibahas Pada Hari Ini Dan Apakah Kemudian Berujung Kepada Mas Anies Akan Memainkan Fran Sebagai Fodgeter Katakanlah Begitu Bisa Saja Bisa Saja Karena Mas Anies Tetap Berusaha Membangun Posisi Tawar Tetapi Dalam Konteks Bahwa Pilkada Jakarta Ini Adalah Pilkada Yang Menarik Dalam Konteks Nasional Maka Mas Anies Mas Anies Dia Cawe-cawe Cawe-cawe Dalam Urusan Tema-tema Pilkada Ini Baik Dengan Visi Misi Baik Dengan Mengingatkan Pemilih Untuk Tidak Buru-buru Gitu Ya Mungkin Bahasanya Akan Lebih Menarik Kalau Mas Anies Bilang Ojo Kesusu Nah Itu Bagus Itu Itu Bahasa Pak Jokowi Ojo Kesusu Pak Jokowi Bisa Dipakai Ojo Kesusu Nah Itu Kalau Dipakai Dan Ya Viral Dibahas oleh Media Tentu Akan Membuat Nama Mas Anies Tetap Mengapung Dalam Peredaran Kontestasi Politik Sekarang Ini Kenapa Mas Anies Harus Berusaha Stay Relevan Karena Menurut saya Mas Anies Masih Punya agenda Dan cita-cita Yaitu Politik Kedepan Ya Kalau Kita Kaitkan Dengan Posisi Beliau Terakhir Sebagai Calon Presiden Maka Posisi Yang Akan Beliau Datang Adalah Tetap Menjadi Sebagai Calon Presiden Di Tahun 2029 Memang Akan Jauh Lebih Sulit Kalau Tidak Memiliki Jabatan Publik Karena Itu Memang Tidak Jadi Majunya Mas Anies Di Pilkara Jakarta Ini Memang Suatu Pukulan Bagi Mas Anies Pukulan Telak Tepatnya Bagi Mas Anies Karena Dia Kehilangan Panggung Yang Sangat Strategis Untuk Tetap Berada Pada Panggung Politik Dan Menjadi Atensi Dari Publik Di Indonesia Berkaitan Dengan Dirilisnya Oleh Anies Oswedan Visi Misinya Tentang Jakarta M. Kodali Tentu Punya Hak Bicara Seperti Apa yang Disampaikannya Tadi Tetapi Kelihatannya Kalau Dilihat Kepada Sikap Dan Perlaku Anies Selama Ini Penyampaian Visi Dan Misinya Ini Kepada Publik Lebih Karena Dia Didorong Oleh Jiwa Negarawan Yang Ada Pada Dirinya Sebab Sebenarnya Kalau untuk Pribadi Yang Tidak Ada Gunanya Lebih Baik Disimpannya Agar Nanti Siapakun Gubernur Wakil Gubernur Yang Memimpin Jakarta 5 tahun Kedepan Ada Mungkin Dalam Pisi Demisi Anies Ini Yang Sangat Penting Tetapi Tidak Ada Dalam Pisi Demisi Gubernur Wakil Gubernur Yang Nanti Mimpin Jakarta Karena Itu Lebih Baik Dia Simpan Saja Sebut Yang Namanya Berkibar Akibat Pisi Dan Misi Anies Kalau Memang Ada Yang Baik Yang Tidak Ada Pada Pisi Dan Misi Gubernur Wakil 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 Gubernur 5 tahun Mendatang Itu Nama Dia Yang Kembaik Bukan Nama Anies Tetapi Ketika Anies Memunculkan Ini Dengan Jiwa Negarawan Maka Dia Tentu Berharap Kalau Memang Ada Yang Baik Untuk Rakyat Jakarta Pisi Demisinya Ini Jika Merasa Perlu Gubernur Wakil Gubernur Nanti Di Jakarta Silahkan Diambil Dan Kalau Rakyat Jakarta Memandang Ada Yang Perlu Untuk Mereka Dari Pisi Demisinya Anies Ini Silahkan Dia Menyampaikannya Atau Meminta Kepada Calon Yang Didukung Nanti Atau Pasangan Calon Yang Didukung Nanti Untuk Mengambil Pisi Anies Yang Baik Ini Itu Kelihatannya Bicara Tentang Anies Kehilangan Panggung Dan Kegagalannya Maju Di Pilih Jakarta Menurut Kadari Pukulan Telak Ini Bagi Anies Menurut Kita Yang Mendapat Pukulan Telak Itu Dari Gagalnya Anies Maju Di Pilih Jakarta Rakyat Jakarta Yang Telak Meyakini Bahwa Kepimpinan Anies Ini Setelah Mereka Rasakan Lima Tahun Pertama Dia Mimpin Yakin Mereka Akan Bisa Membawa Kebaikan Bagi Mereka Jadi Yang Mendapat Pukulan Telak Dari Kegagalan Anies Maju Pilih Jakarta Ini Rakyat Jakarta Umumnya Rakyat Jakarta Pendukung Anies Khusususnya Contoh Ketika Anies Menjadi Gubernur Jakarta Telah Dibangunkannya Rumah Susun Untuk Warga Kampung Bayam Ketika Anies Berhenti Jadi Gubernur Dan Digantikan Oleh PJ Gubernur Yang Ditunjuk Presiden Jokowi Dari Istana Kunci Itu Tidak Dapat Dapatnya Oleh Warga Kampung Bayam Tidak Dapat Dapatnya Pendahalnya Memberikan Kunci Saja Karena Itu Rakyat Kampung Bayam Khusususnya Tentu Sangat Terpukul Oleh Tidak Majunya Anies Kepikada Jakarta Ini Karena Kalau Anies Maju Kalau Anies Menjadi Gubernur Mereka Merasakan Telah Akan Mendapatkan Kunci Telah Akan Bisa Masuk Ke Rumahnya Tetapi Ketika Sekarang Anies Tidak Maju Maka Mereka Merasa Tidak Dapat Lagi Kunci Rumahnya Apalagi Kalau Calon Gubernur Yang Juga Dari Istana Yang Menang Nanti Mudah-mudahan Saja Pemimpin Indonesia Yang Di Istana Yang Menggantikan Presiden Jokowi Sekarang Ini Tidak Sama Nanti Cara Dia Memimpin Dengan Presiden Jokowi Jadi Yang Dapat Pukulan Telat Itu Warga Jakarta Umumnya Warga Jakarta Pendukung Anies Khususnya Bagaimana Dengan Anies Anies Telah Punya Pengalaman Ketika Dulu Anies Diberhentikan Oleh Ketentuan Harus Aranya PJ Untuk Gunung Jakarta Lawan-lawan Politi Anies Dulu Bertepuk Tangan Anies Sudah Kehilang Panggung Anies Tidak Akan Dilihat Lagi Oleh Wartawan Anies Tidak Akan Dikenali Lagi Oleh Rakyat Karena Dia Sudah Kehilang Panggung Dia Tidak Gubernur Jakarta Lagi Tetapi Apa Yang Terjadi Begitu Anies Tidak Ada Panggung Di Jakarta Ternyata Allah Menciptakan Panggung Bagi Anies Sebanyak Banyaknya Di Seluruh Daerah Indonesia Melalui Rakyat Indonesia Yang Ingin Perubahan Kalau Ketika Anies Jadi Gubernur Jakarta Dia Tidak Bisa Leluasa Pergi Ke Berbagai Provinsi Di Republik Indonesia Ini Tetapi Ketika Anies Tidak Menjadi Gubernur Jakarta Lagi Dia Leluasa Pergi Ke Berbagai Daerah Sehingga Waktu Itu Semacam Ada Pula Kesan Menyesal Dibuat Ketentuan PJ Ini Dulu Lebih Baik Tak Ada PJ Kalau Begini Dulu Biar Anies Di Jakarta Saja Bisa Lawan Politiknya Mengkritik Dia Kalau Dia Sempat Mengadakan Pertemuan Dengan Rakyat Di Maluku Di Aceh Di Sumut Tetapi Karena Dia Sekarang Tidak Lagi Jadi Gubernur Jakarta Maka Dia Leluasa Pergi Menemui Rakyat Di Berbagai Daerah Indonesia Itu Yang Terjadi Jadi Artinya Sahabat BN Kegagalannya Maju Di Pilkada Jakarta Karena Telah Dikondisikan Dengan Sangat Rapi Secara Tidak Sehat Oleh Lawan Politiknya Itu Adalah Pilihan Terbaik Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kepadanya Sebab Allah Yang Maha Tahu Tentang Apa Yang Akan Terjadi Bagi Seseorang Terhadap Jalan Yang Dilewatinya Kedepan Manusia Tidak Tahu Allah Yang Paling Tahu Mana Tahu Kalau Anies Jadi Gubernur Jakarta Jangan Jangan Nanti Kondisi Politik Yang Sekarang Ini Keliatannya Membuat KPK Berada Di bawah Kendali Kekuasaan Jangan Jangan Nanti Anies Gara Gara Menjadi Gubernur Jakarta Masuk Tahanan Oleh KPK Di saat Saat Nanti Dia Akan Mengakhiri Masa Jabatannya Karena Kita Tahu Pada Akhir Masa Jabatan Gubernur Jakarta Ini Nanti Situasi Politik PIPRES Indonesia Akan Sangat Panas Nanti Kemarin Ini Saja Waktu PIPRES Kita Melihat Aduh KPK Terkesan Berupaya Sekali Agar Anies Bisa Ditorsangkakan Dalam Kasus Formula E Sampai Sampai Ada Pejabat Di KPK Yang Mundur Karena Dia Tidak Mau Mentersangkakan Anies Karena Tidak Cukup Bukti Ini Buktinya Jadi Sahabat WN Bagi Anies Kelihatannya Tidak Jadi Dia Maju Di Jakarta Itu Adalah Pilihan Terbaik Baginya Sama Juga Ketika Anies Dulu Diberhentikan Jadi Menteri Pendidikan Oleh Jokowi Begitu Dia Terkena Resapel Di Kabinet Jokowi Ternyata Tujuan Allah Menyuruh Jokowi Meresapel Anies Untuk Kebaikan Anies Sehingga Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta Kalau Di era Sekarang Ini Jika Dipilih Pilih Lebih Baik Jadi Gubernur Daripada Jadi Menteri Jadi Gubernur Kontraknya Sudah Jelas 5 Tahun Kalau Tidak Ada Haram Melintang Tetapi Menjadi Menteri Bisa Sekali 6 Bulan Bisa Dicopot Di resapel Menteri itu Sangat Goyah Kedudukannya Suatu-satu Dia bisa di resapel Yang menentukan Hidup matinya Di jabatannya Hanya Satu orang Presiden Kalau Gubernur Yang menentukannya Rakyat Jadi Sahabat BN Sekali lagi Gagalnya Anies Maju Di Pilihan Jakarta Bukan Pukulan Telak Bagi Anies Tetapi Pukulan Telak Bagi Rakyat Jakarta Umumnya Rakyat Jakarta Pendukung Anies Khususnya Makanya Sekarang Yang Menggerakkan Gercos Bukan Anies Tetapi Rakyat Jakarta Khususnya Rakyat Pendukung Anies Sahabat BN Sebenarnya Banyak Yang bisa Kita tanggapi Dari Pernyataan Pernyataan Mkodari Ini Dalam Kesempatan Ini Tetapi Biarlah Ini Saja Terakhir Kita ingin Menyarankan Kepada Mkodari Agar Mkodari Tidak Keterlaluan Kepada Anies Ingatlah Bahwa Hujan Dan Panas Itu Berbalasan Demikian Sahabat BN Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh